oke masak mas mari coba dulu Oke guys, Fortuner GR Sport tahun 2021 Oke guys, mantap sekali kita lihat Seperti ini tampilan dari belakang Oke, sekarang kita lihat dari samping dan depan Oke guys Wow, besar sekali ya guys Ini kehujanan Kita lihat dari depan seperti ini ya guys Seperti ini Oke Oke guys, Fortuner GR Sport tahun 2021 warna putih Mat Ya, 6 pinggir saja Pak Tua celokan mat Rampunya udah nyala semua ya Ini rampunya nggak bisa dimanjikan Bener Nah, ini udah masing-masingnya semuanya sudah keadaan besi ya Terus kemudian sudah diisi semuanya langsung tinggal pakai aja Langsung dikendang bisa ini Nah, ini untuk minyak power steeringnya Sudah sesuai dengan standarnya jam 2 Minyak air bibernya bisa diisi Air biasa atau air biber Kalau bisa jangan sampai air bibernya Karena ini lapenya mengandat Ini penyumur Ini namanya ada di sana Ya, nggak apa-apa Seperti itu Yang mungkin yang sering di cek ini Tapi kalau yang lainnya servis rutin langsung Otomatis semuanya di cek Ini langsung jelas bisa Oke Terus kemudian Bisa hilang tempat Bisa Ini sudah aneh kecil ya Bisa tidak atur Ya, untuk naikkan Bisa diturunkan Ini ada pengaturan depan-depan Bisa semuanya Kiri, kanan semuanya Sudah bisa, sudah elektrik Oke Oh ya, apa magamnya Magamnya segitu Ini pemadamnya Tuasnya yang dibuka Ini pengadamannya Emergensi Bukanya dipres Ini ketika buka Buka segel Nomor dua Nyemprotnya Oke Kalau sudah dikembalikan Ini ada Ada luarsanya Nanti interiornya Nanti interiornya Tak jelasin lagi Bukanya Bukanya Ada eksensornya Bisa Ini sudah Kasih-kasih Jari-jarinya Ini sudah Tau ya Marut Jatuh 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 Luxury 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 Dini Ini Jadi Misalkan Kita Percepat Dia Mantul Atau Kembali Kita Jatuh Ya Atau stiker GR seperti ini Nah penggunaan sensor adalah fungsinya ini Dia kan kita kan waktu barang ya Sensornya itu ada di tengah ke sini Ini Itu cuma di nyatakan Di layunkan dia Clack gini Di beli Di beli Di beli Di beli Di beli Lu bisa Ano Oh tidak Lu bisa minggu Jual pakai manis aneh Ya ada manis aneh Jadi kuncinya harus lebih dekat posisi Adalah kajarinya Cipang dan kuncinya iya iya bisa fungsinya ketika kita bawa barang mobil terpunyi kalau mau juga terpunyi kan kita langsung mencari nanti kalau menutupnya atau pakai kaki sencetnya udah bisa ya kita 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 tinggal mencet kunci ketiga di dalam ya nggak bisa ya bisa dia tolak selama kuncinya adalah di dalam ya nggak bisa jadi aman kalau misalkan kita lupa terus mencet ini kalau ada kunci sendiri mas ya iya 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 di luar seperti ini ada di luar seperti itu oke seperti itu nah ini silakan untuk yang terbaru adalah bedanya ada beberapa ini portuner baru di bulan ini ya kalau portuner yang di bulan lalu adalah tidak ada namanya tulisan TGR sportnya di sini sama di setiap ini yang terbaru itu yang terbaru bulan ini jadi ini produksi per bulan November itu ada itu tapi kalau tidak ada itu berarti produksi sebelumnya bulan sebelumnya kan jangan jalan konek konek yang lain boleh duduk di belakang kalo masuk aja masuk maka ini jadi ini kodenya ada banyak ya ini gesernya oke guys seperti ini dalamnya guys wah Wow guys mewah sekali guys ini udah paling atas kok ini udah paling atas adaptasi ya nah kendaraannya sudah langsung pencet rem ya itu nah terus kemudian sepenuhnya sudah dari track table auto folding pengaturan kacanya sudah tahu pojok bawah left right tinggal diputar-putar digoyang-goyang itu terus melipatnya ada yang di sebelah kanannya ini masnya lipatnya lipatnya yang kok sebelah lagi nah itu pencet dorong satunya nah lupas nah kalau bukanya dipencet lagi lupas nah jatuh digoyang-goyang itu terus kemudian kalau untuk kendaraan pintu semua sudah model auto ya jadi bisa kita langsung kemudian 4 keliling sudah bisa teknologis itu terus kemudian untuk lampu-lampunya dia terang banget itu yang sepiannya sekarang untuk dashboard-dashboardnya disini adalah untuk pendingin ini dipasok dari AC kalau misalkan perjalanan ada yang di tingkat nyintal disini kalau ini buat perangkasnya terus kemudian pojok-pojok ada tempat caboldernya pojok-pojok turung atas itu ya clear ya itu terus kemudian itu lampu-lampunya cuma tiga mode auto lampu kecil lampu utama itu sudah mode auto jadi otomatis sudah biar di situ terus kemudian pengaturannya ini ada wireless chargingnya punya HP untuk wireless charging ada nah dicoba ini jangan dinaikin sebentar saya nyalakan ini tombolnya ya nah ini untuk AC nya ini untuk mengecilkan besarkan ini depan ini belakang ini AC nya bisa bisa diperkecal bisa diperbesar ini ada pengantaran dual AC jadi yang kiri ukurannya berapa yang kanan berapa jadi dinginnya bisa diatur disetarakan sesuai dengan kebutuhan ini dual zone AC ini dual AC itu kalau ini mas ini buat belakang berarti ikut sini masih belakang tapi sini bisa ini tidak ada tuh ini ini aslinya terus ada belakang sini ini kan tiga baris tiga baris ada aslinya baris ketiga ini kayak sama kayak imovel di depannya 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 biasa ngomong disini ini disini untuk atas bawah ini takiknya biar dingin ini bisa mencoba sama nutap-nutap itu itu tempat minum terus kemudian pengaturannya ini seperti biasa buat nyimpen-nyimpen ini remotnya ini sama disini juga ada tuh Toyota guys oke nanti dulu nah terus kemudian lanjut ketika perjalanan ada namanya echo mode sama power mode ini kebiyanya di Toyota Fortuner tidak ada di merek lain ini ketika di echo tariannya standar dia irik bahan bakar ketika di echo nya dipencet lagi berarti mode normal driver nya tadi perjalanan pakai mode normal tapi kalau tariannya konstan dia ada namanya PWR power mode ketika dipencet lagi dia normal nah tergantung nanti kebutuhannya mode echo normal atau power mode ada juga mode driving seperti itu itu untuk mengemoody nya ya terus lagi ketika jalan tidak boleh ada indikator di depan yang nyala itu nah saman cek ini untuk MID ini untuk head unit nah ini saman bisa geser-geser atas bawah saman bisa setting setting apa ya nah disitu geser lagi nah itu bisa disetting semua maksudnya settingnya apa ini enggak maksudnya enggak setting bisa digeser oh ini kan lihat rodohnya lurus atau belok itu tereset 10 liter per 100 km ini bisa dilihat semua direset juga bisa ini range range itu ketika BPM nya itu sampai habis masih bisa jalan 138 km lagi itu benzin habis 138 km masih bisa jalan ini enggak maksudnya karena kondisi bensinnya itu sudah masuk eh ini masih bisa jalan 138 kg sampai habis sampai set fullnya berapa mas berapa liter waduh enggak apal ya enggak apal ya 50-an biasanya kalau kendaraan kecil sekitar 38 pansa itu 4,3,4,5 kalau begini biasanya 50-an itu itu terus kemudian ya setnya sudah semua terus kemudian masuk ke bed unit bed unitnya pengetarannya banyak bahasanya sudah dijadikan bahasa Indonesia dibaca oke ini audionya untuk radio ya ini buat cari ini buat cari AM, FM bisa diatur terus kemudian ini bisa buat USB USB masuk sini ini USB sudah tidak ada aux-nya ini USB sudah tidak ada aux nanti sumbernya bisa dicari pakai USB kemudian penggunaan ini utamanya terus kemudian kita ada menu lagi namanya koneksi kita masuk namanya Mirakes terus mirakes itu layarnya HP masuk terintegrasi ke head unit itu pakai sambungnya adalah biasanya kalau HP Android itu wifi-nya on supaya bisa terintegrasi terus kemudian cara pengaturannya masuk di sambungan kabel kayak di TV proyeksi layar ini ada car multimedia dia otomatis kalau bisa nyambung dia langsung masuk layarnya HP persis masuk YouTube cuma ada jeda satu detik saya ini sudah Android belum ini sudah ini 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 agak telat bentar mas ya iya 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 nanti sesuai dia tegak ikut tegak dia miring ikut miring bergantung layarnya kita kemana iya 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 Oh enggak ada salju nih Oh iya tapi bisa-bisa tadi customer ku waktu lihat bisa baca salju coba sama sekali lagi kalau lu mestinya biasanya nanti coba eh kadang bisa kadang enggak lepas mandiri bisa bisa ya bisa baca ya Nah dari situ itu terus kemudian pengaturannya ada pengaturan butuhnya juga bisa ya tak pasangin sekalian jadi paling enggak fungsi gitu kalau ini Mas terus kontrol berarti yang ketika ya di tol itu dicoba aja itu bisa diatur Nah aku belum pernah memang nyetir Fortuner cuman itu fungsinya terus kontrol disitu bisa disetting dinaikkan diturunkan enggak belum pernah soalnya kan punya customer semua saya nggak boleh coba gitu nah ini dikoneksikan udah tersambung ke perangkat kemudian langczasan Oh kalau di audio-nya nanti body yo berlutup ya Boleh ditutup kacanya supaya biar tahu suaranya Nah ini pengaturan suara sekarang bisa atur ini kan mode default mantep ya Nah itu terus kemudian pengaturan tampilan ini keterangan sama ini bisa fotonya keluarga masuk perintah USB pengaturan tangga bahasa informasi koneksi perangkat seorang monitor berita suara-suara kita bisa pencet sini misalkan radio pakai bahasa Inggris ya ini biasanya nggak usah pengaturan ini terus kemudian disini pengaturannya ini video sourcenya bisa ikut yang depan pengaturan menunya disini ketika di Oke dia ikut yang ganti YouTube atau apapun dia ikut depan pokoknya gitu terus kemudian ini bisa dicek dulu ya ini lampunya bisa diganti warnanya kalau orangnya ini warnanya ini off ya ini disini bisa diatur semua diatur datarnya main plusnya default mau pilih bahasa digeternya nanti bisa mencetek sendiri itu itu ya unit-unitnya nanti bisa mencet sendiri kalau misalkan ada smart device link ini saya mencetcing untuk angkat biasanya ini kalau misalkan ada smart device link ini saya mencetcing untuk angkat biasanya itu aku belum pernah sih soalnya udah enak HP Android HP ini iPhone nanti telepon kan otomatis ikut ya antara telepon disini volume disini atau media di maksudkan sumbernya dari laki-laki radio bisa cek di sini mau mencetan dia dia nyari atas atau bawah itu sih untuk pengaturan head unitnya kamera 360 apanya kamera 360 yang cara lihatnya cara lihatnya cara lihatnya sama mencet ini dia bisa ngambil ini karena lembakan semua kamera dia pokoknya setiap sama yang belok dia pindah nanti sampe perjalanan bisa merasai terus kemudian ini ada namanya mode auto mode auto itu gimana kalau malem kalau siang itu beda kalau malem kadang-kadang didim selaku ini dia meredup sendiri jadi gak sampai kenyataan apa bisa diopkan bisa diangkat hal itu yang tradisinya adalah sekalipun sederhana kelihatan gini cuman itu sudah lain-lainnya sama ini ada kemudian ini emergency ini ada kemudian di sini sama bonus-bonusnya di belakang itu banyak aja tak jelasin semua yang belakang jika jalan udah tau ini pedal shiftnya sudah buat nambah gigi buat kurang gigi udah bisa penggunaan metiknya sudah ini sini tapi manualnya sini ya manualnya sini nanti nanti yang lainnya bisa di cari emergency yang jelas kendaraan sekalipun kendaraan besar ketika terhujan dia tetep bisa oleh sekalipun kendaraan mewah lain kriser pun dia tetap oleh makanya tetap hati-hati ketika hujan karena namanya aqua planning mod mobil bisa muter rodanya pasti terangkat itu di tol kisah yang sangat yang Vanessa itu ya pokoknya jangan main di angka 160 karena kendaraan ini 160 juga enak itu 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 iya betul dan besar kalau sama lihat di tol itu disalip dong sampai mau naik mobilium Fortuner bus-bus gitu Fortuner Innova mobil BMW versi semuanya kencang semua pokoknya api-api terus kontrol nanti dicoba ketika di tol itu disetting di 70 biasanya ya kalau ilmunya itu itu disettingnya ketika di kunci ini kunci terus naikkan kecepatan terbuka kecepatan ini itu yang kedua disetting dulu di angka 80 biasanya saya sampai biar tahu caranya itu aman disitu kalau udah semoga di kecepatan berapa itu tergantung kendaraan Kak di gelap dia bilang biasa kuat berarti di tenaga di G4 RPM menengah dia kalau kuat di G4 kalau mau di K1 tinggal ditekan ditukas di perjalanan bajakan nggak kuat langsung ditek-tek gini dia turun kok Matic bisa kok Matic bisa di modem gitu jadi nggak harus di modem 4 iya settingannya apa memang kedaraannya karena dia rendahnya bisa disetting di 4 RPM rendah dia kuat kok main di kecepatnya di awal bisa yang pendek-pendek soalnya disitu kendaraannya makanya arselerasinya dia lebih kencang tapi secara horsepower dia kalah sama kajiruan tapi secara tarian panjang ya menang pagi tapi kalau tarian pendek ini menang telah lagi ditambah pakai power mode disitu makanya dia main gigi tempat-tempat pun masih kuat tenaga seperti itu manja ini pasti kuat kalau nanti orang gunakan pulang-pulang yang tipe-tipe-tipe-tipe-tipe-tipe-tipe-tipe-tipe-tipe-tipe-tipe-tipe minta tanda tangannya kalau sudah dimatikan dimatikan nggak bisa nggak bisa aman kok caranya jauh gitu dipencet juga enggak mau ini berarti harus di sini memang tepatnya di sini bukanya gini ini kan memang tepatnya situ itu belum masih saya belakang nomor satu dulu di oke guys sudah selesai interior dalamnya aduh oke guys sekian review sedikit dari masnya ini mobilnya pertunan di arsport tahun 2021 warna putih kalau ada salah kata saya mohon maaf jangan lupa videonya di like comment share dan subscribe itu buat video channel wassalamualaikum warahmatullahi